Dari BJBR, pemerintah kita beralih ke emiten berikutnya, masih dari sektor keuangan dan masih sama sebagai bank pembangunan, ini BJTM sudah membukukan kinerja di tahun 2019 lalu, bagaimana kemudian kinerjanya sepanjang tahun lalu, kita coba cermati bersama. Di mana bank jatim pada tahun 2018 membukukan pendapatan bunga senilai 5,01 triliun rupiah, dan jika kita lihat pada tahun 2019 bank jatim masih mampu untuk membukukan pendapatan sebesar 5,62 triliun rupiah. Ini peningkatannya cukup deras, double digit, lebih dari 10%, tepatnya 12,17%. Dan beberapa data tambahan untuk kinerja bank jatim di tahun 2019, yakni dari sisi kredit, lagi-lagi pemirsa ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 13,16% secara tahunan ke level 38,85 triliun rupiah di sepanjang tahun lalu. Sementara DPK ini juga tercatat cukup baik, naik 18,91% di periode Januari hingga Desember di tahun 2019, dan NPL juga ini dinyatakan membaik ke level 2,77% di tahun 2019. Sementara loan to deposit ratio tercatat masih cukup rendah di level 66% hingga akhir Desember 2019, catatan yang cukup baik untuk bank jatim di tahun 2019 lalu. Sementara bagaimana dengan sisi bottom line atau laba dari BJTM, apakah masih cukup membukukan kinerja yang begitu positif sering kenaikan double digit yang sudah dibukukan di pendapatan? Kita coba lihat bersama. Ini di tahun 2018, laba tercatat sebesar 1,26 triliun rupiah, sementara di tahun 2019 laba yang berhasil dikantongi oleh bank jatim sebesar 1,37 triliun rupiah. Peningkatan atau pertumbuhan terjadi sebesar 8,73% secara tahunan, lagi-lagi menjadi checklist yang cukup positif bagi kinerja bank jatim hingga akhir tahun lalu. Dan berikutnya kita coba cermati bersama bagaimana kemudian rasio keuangan dari BJTM di tahun 2019, apakah liabilitas masih cukup terjaga dan ekuitas masih mampu mengimbangi posisi liabilitas? 2018 liabilitas dari BJTM sebesar 52,68 triliun rupiah, sementara ekuitas di level 8,47 triliun rupiah. Debt to equity ratio berada di level 6,21 kali. Sementara di tahun 2019 liabilitas dari BJTM sebesar 65,99 triliun rupiah, ini peningkatannya cukup masif sekali terjadi dari sisi liabilitas, sementara ekuitas juga merangkak naik ke level 9,18 triliun rupiah. Sepertinya kenaikan dari sisi ekuitas memang belum mampu untuk mengimbangi liabilitas yang ternyata cukup besar pertumbuhannya dari tahun 2018, sehingga debt to equity ratio harus bergeser ke level 7,18 kali pada periode 2019 lalu. Dari liabilitas dan juga ekuitas kita coba lihat bersama bagaimana kemudian langkah-langkah yang akan dilakukan dan juga target tentunya yang sudah ditetapkan oleh BJTM di tahun 2020 ini apakah masih cukup sesuai dengan proyeksi Anda pemirsa untuk kemudian bisa memilih saham BJTM ini kita coba lihat bersama. Ini target bisnis yang sudah ditetapkan oleh Bang Jatim di tahun 2020 yang pertama, yakni untuk memperkuat transaksi luar negeri. Kemudian BJTM juga siap untuk menggarap bisnis dengan pemerintah, yang ketiga mengoptimalkan cabang di wilayah dan juga meningkatkan transaksi remitansi. Dan Bang Jatim seiring dengan kinerja yang masih cukup positif tentunya terus untuk menggalakkan dan meningkatkan efisiensi terutama dengan digitalisasi di internal perseroan. Semoga target-target yang sudah ditetapkan dan juga strategi yang sudah disiapkan ini akhirnya mampu mengangkat kinerja untuk lebih baik lagi dari sisi BJTM. Dari kondisi fundamental kita coba bergeser ke sisi harga saham dari BJTM. Apakah masih cukup positif seiring dengan pergerakan fundamental yang ada? Kita coba lihat bersama di Oktober, November dan juga Desember di tahun lalu. Harga saham BJTM masih belum bergerak begitu jauh di Rp6,90, Rp6,50 dan juga Rp6,85 persaham. Sementara di awal tahun 2020 harga saham BJTM justru kembali mencatatkan penurunan ke level Rp625 persaham. Sementara di Februari dan juga di Maret perlahan-lahan mengalami peningkatan sedikit demi sedikit meskipun hanya mampu mencapai level Rp630 persaham pada Maret 2020. Dan dalam 6 bulan terakhir harga saham BJTM tercatat terkoreksi 0,79 persen. Tidak terlalu besar tapi semoga memang ini masih sesuai dengan horizon investasi Anda. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap kami kembalikan kepada masing-masing investor dan trader di pasar modal Indonesia. Ya pemirsa itu tadi informasi dua emiten yang sudah merilis kinerja di Bursa Efek Indonesia. Kita bergeser ke informasi terkait dengan penutupan indeks harga saham gabungan di sesi 1. Dimana ini sudah pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pemirsa kita coba cermati bersama. Indeks harga saham gabungan hingga pukul 12 ditutup di zona merah dengan mencatatkan pelemahan sebesar 0,37 persen. Dimana ISG ditutup di posisi 5.629.426 atau melemah 20 poin dibandingkan level penutupan di hari kemarin. Sementara nilai transaksi di sesi 1 ini sebesar 3,108 triliun rupiah. Pergerakan di sesi 1 masih didominasi sejumlah saham yang bergerak melemah. Sebanyak 199 saham melemah, 157 saham menguat, dan 135 saham lain yang masih bergerak stagnan. Sementara itu, foreign investor membukukan net buy di pasar reguler senilai 90,10 miliar rupiah. Ya, Pemirsa untuk mengulas informasi seputar kinerja emiten dan juga pergerakan indeks harga saham gabungan, sudah terhubung bersama kami saat ini, Mino, analis dari Indo Premier Sekuritas. Selamat siang, Pak Mino. Selamat siang, Mas. Ya, Pak Mino, ini ada dua emiten yang sudah merilis kinerja, begitu ya, ada BJBR dan juga BJTM. Catatan dari Anda seperti apa, Pak? Ya, halo? Ya, bagaimana kemudian untuk BJTM dan juga BJPR, Anda melihatnya? Ya, kalau dibandingkan dua saham tersebut, memang yang mencatatkan kinerja cukup bagus adalah BJTM, ya. Jadi, baik pendapatan maupun laba bersihnya masih tumbuh. Masih tumbuh, sedangkan BJPR relatif flat, ya. Oke, nah, dengan kondisi demikian begitu, apakah kemudian akhirnya membuat saham BJTM justru lebih menarik akhirnya dibanding BJPR? Ya, secara fundamental tentunya itu membuat BJTM lebih menarik, ya. Dan kalau dari sisi pergerakan harga juga, BJTM lebih menjanjikan dibandingkan untuk BJPR. Oke, tapi dari sisi harga saham, sepertinya dua-duanya sama-sama tertekan, Pak Mino. Apakah kemudian dari dua saham ini ada yang mungkin masih bisa kita lakukan akumulasi atau justru kita lihat terlebih dahulu pergerakannya sampai ke level-level yang lebih rendah lagi? Ya, kalau untuk tren pergerakan harga sahamnya memang secara umum masih cenderung beris, ya. Walaupun dalam jangka pendek, keduanya sebenarnya ada potensi untuk menguat, ya. Ini seiring dengan ribuannya market juga, gitu. Nah, untuk hari ini memang sahamnya terkoreksi, terutama BJTM. Tapi saya pikir mungkin bisa untuk buy on weakness, ya. Oke, bisa buy on weakness. Dan tadi yang disebutkan seperti BJTM, begitu yang mungkin bisa diperhatikan juga oleh para pemirsa. Sementara dari kinerja dua saham, gitu, kita bergeser ke indeks harga saham gabungan, Pak Mino. Ini melihat ISG kita juga kembali terkoreksi di hari ini pasca penguatan yang cukup masif di dua hari kemarin. Sebetulnya indeks kita bergerak kemana di perdagangan sesi satu kali ini dan mungkin di sesi dua nanti? Ya, kalau untuk hari ini memang agak sedikit koreksi, saya pikir masih wajar, ya. Karena dua hari mengalami penguatan cukup tajam. Dan untuk secara keseluruhan, saya predisi untuk hari ini masih berpang untuk menguat. Oke, masih berusaha untuk menguat. Adakah kemudian level dari ISG yang juga bisa kita perhatikan, Pak Mino, di hari ini? Ya, untuk supportnya ada di level 5535, dengan resinya di 5670. Oke, jadi potensinya masih cukup menguat, begitu ya, untuk hari ini. Sementara apakah kemudian akhirnya di tengah pelemahan yang ada saat ini, terlihat investor melakukan profit-taking? Atau seperti apa, Pak Mino? Melihat ini foreign investor justru membukukan net buy memang tidak terlalu besar, begitu, hanya 90 miliar rupiah. Kalau saya melihatnya sih lebih ke profit-taking, ya. Jadi, dua hari mengalami kenaikan cukup tinggi, jadi wajar saja kalau misalnya hari ini ada sedikit profit-taking. Tapi saya optimis, hari ini masih bisa cukup naik. Sorry, tadi saya koreksi untuk resinya ada di 5760. Oke, 5760 begitu ya, itu juga bisa menjadi tambahan informasi juga untuk indeks kita di hari ini. Sementara sebetulnya melihat sentimen yang berkembang sejauh ini, terutama dari global ataupun domestik. Ini, pekan ini apakah kemudian masih akan lebih positif Anda lihat dibandingkan pekan lalu yang sebetulnya cukup berat begitu untuk indeks harga saham gabungan? Ya, saya melihatnya lebih positif ya untuk pekan ini. Mengingat selain di kasus corona ini, sebenarnya kalau di Cina sudah jauh berkurang dan mengindikasikan sudah turun dari peak-nya. Kemudian, respon dari pemanggu kepentingan juga seperti The Fed yang memangkas hubungan 50 basem poin. Kemudian IMF mengelontarkan stimulus dirkas fiskal 50 bilion USD itu, saya pikir adalah langkah-langkah yang diharapkan oleh pasar ya. Jadi, tentunya ini akan berdampak positif terhadap pergerakan indeks. Oke, apakah positifnya juga akan terbawa ini Pak Mino ke market domestik kita? Saya pikir demikian ya. Jadi, kita akan ikut positif juga. Oke, akan ikut positif juga. Sementara tadi mungkin proyeksi dari Anda begitu untuk hari ini. Sementara untuk mungkin jangka yang agak sedikit lebih panjang. Ini indeks kita sebetulnya masih berpotensi menembus level berapa lagi Pak Mino? Ya, untuk yang agak panjang mungkin resis kuat ada di sekitar 5.900 ya. 5.900 begitu ya? Iya, betul ya. Oke, ini mungkin berapa lama begitu Pak? Mungkin bisa menjadi catatan juga bagi para pemirsa. Apakah kemudian akhirnya strateginya harus mulai dilakukan dari sekarang atau justru menunggu kenaikan yang agak sedikit lebih tinggi? Saya pikir kalau misalnya kasus penyebaran virus corona di luar China bisa dikendalikan, level 5.900 mungkin tidak akan terlalu lama ya. Mungkin ya, satu bulan mungkin bisa tercapai. Oke, baik. Ini akhirnya juga investor masih terus optimistis begitu ya Pak Mino terkait dengan kondisi market dan juga strateginya cukup tepat untuk bisa dilakukan. Terima kasih banyak Pak Mino, sudah tersambung bersama kami siang hari ini. Ya, sama-sama Mas Raja.